Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan aksi siswi SMP yang terekam dalam sebuah potongan video tengah asyik berjalan-jalan ke Tanah Suci Mekah. Dalam potongan video singkat yang viral di media sosial itu, memperlihatkan siswi SMP berpakaian seragam baju putih dengan rok biru, lengkap dengan logo Kota Mataram dan bertuliskan SMP 4 Mataram, terlihat berkeliaran di depan Ka'bah. Melansir unggahan video akun TikTok at Dewi Siva 02, dalam video yang dibagikannya itu, sang pemilik video memperlihatkan aksi anak perempuan yang terlihat berjalan-jalan di tengah keramaian orang menggunakan baju ikhram di seputaran Ka'bah Masjidil Haram Mekah. Menanggapi sebuah video yang tengah viral di media sosial ini, Kepala Dinas Kota Mataram, Yusuf membenarkan di dalam video tersebut merupakan siswi sekolah SMP 4 Mataram. Dia mengungkapkan, siswi yang viral di media sosial TikTok itu sedang melakukan tawaf dengan menggunakan seragam sekolah itu diketahui bernama Siva, berusia 14 tahun, asal Kota Mataram. Yusuf selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, menerangkan bahwa siswinya itu masih duduk di bangku kelas 7. Tidak seorang diri, Yusuf menjelaskan siswi tersebut menunaikan ibadah umroh bersama kedua orangnya pada pertengahan Februari. Dirinya pun tegas membantah jika bocah bernama Siva tersebut bolos karena keberangkatannya sudah sepengetahuan sekolah. Menurut informasi, kegiatan umroh ini diberikan sebagai bentuk hadiah lantaran prestasinya yang berhasil memenangkan kejuaraan pancak silat. Bocah SMP ini pun berhasil meraih mendali emas dan juga perak atas kejuaraan yang diikutinya tersebut. Yusuf mengatakan, Siva diajak umroh oleh orang tuanya sebagai hadiah atas prestasinya menyabet dua mendali pada kejuaraan pancak silat tingkat kabupaten dan provinsi di Mataram. Viralnya aksi bocah perempuan SMP yang tengah ikut tawaf di Masjidil Haram pun lantas berhasil menyita perhatian publik. Pasalnya, tak jarang melihat ada orang yang pergi ke Tanah Suci Mekah dengan menggunakan seragam sekolah lengkap. Bisa News.id, Mindia Farisa mewartakan.